Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita wazun ya, walaupun kita mungkin sudah sebagian berkeluarga ya, ataupun dengan kesidupan yang lain bisa membagi waktu kita, khususnya untuk Allah juga ya, jangan juga kita terlalu fokus pada dunia. Selanjutnya kita akan buka sesi pertanyaan ya, Akwati Vila, silakan untuk mencet tombol more ya, saya scan bagi yang mau bertanya langsung atau melalui chat. Ya, kami persilakan. Ya, ada yang mau bertanya? Saya akan dicet dulu ya. Saya akan dicet dulu. Saya akan pertanyaan minggu lalu yang belum terjawab. Ya. Ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Maimuna. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ketika kita mengendarai mobil atau dalam kondisi jenis? Kita ingatlah kematian dan hal-hal buruk yang terjadi dan bersiap dengan istifar. Apakah itu termasuk menginginkan kematian? Maaf. Suaranya putus-putus ya. Bisa diulang sebentar. Pertanyaan dari Ibu Maimuna. Ketika kita mengendarai mobil atau dalam kondisi jenis, kita ingatlah kematian dan hal-hal buruk yang terjadi. Dan kita bersiap dengan istifar. Apakah itu termasuk menginginkan kematian? Insya Allah tidak. Jadi di dalam hadith itu, orang disebut menginginkan kematian itu kalau diucapkan. Allahumma tawaffani katakannya. Ya Allah matikan diriku. Jadi justru istifar itu sudah bermakna minta keselamatan. Bukankah Rasulullah mengatakan siapa yang banyak istifarnya, maka Allah berikan jalan keluar dari kesulitannya. Allah angkat kesedihannya. Karena itu pentingnya kita merutinkan istifar. Maka saat istifar itu rutin, dia akan memberikan satu nuansa doa yang sangat kuat untuk sudah dikabulkan oleh Allah ketika kita merasakan ada kondisi-kondisi yang genting. Insya Allah istifarnya bisa bermakna doa keselamatan yang akan cepat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau lebih khususnya kalau yang dielaskan oleh Al-Quran adalah orang yang merutinkan La ilaha ilaha ila anta subhanaka inni kuntu minabbali min. Maka siapa yang merutin tahlil seperti ini, insya Allah bermanfaat saat dia mengalami kondisi genting dengan bertahlil seperti ini. Maka Allah menjanjikan satu pertolongan. Begitu isi ayat-ayatnya ketika Allah menjelaskan tentang Nabi Yunus AS. Dia diselamatkan dari perut ikan paus itu. Allah menjelaskan karena memang di kehidupan hariannya terbiasa membaca La ilaha ilaha ila anta subhanaka inni kuntu minabbali min. Baik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Saya baca dari Ustaz ya Ustaz. Ini ada. Dari Akhwati Idaul Hasanah. Ustaz, saya ingin bertanya. Kekuatan bersama wahyu Allah itu hanya harus selalu dijaga ya. Bila timbul rasa malas dan jenuh atau lelah, bagaimana tipsnya Ustaz membangkitkan keimanan kembali? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Saat orang lembut, futur, saat orang itu malas, saat orang itu jenuh, berarti dia sedang kehilangan kekuatan. maka bisa ditempuh atau bisa dimunculkan kembali lewat Al-Quran itu. Masalahnya saya itu males ataupun futur dari Al-Quran. Kok malah dengan Al-Quran? Iya, betul. Mungkin yang dibedakan teknisnya. Untuk menggugah kembali kekuatan. Misalnya, kalau pengalaman saya pribadi, misalnya secara teknis, baik saya akan mulai, saya akan bangun kekuatan itu dari Al-Quran. misalnya membatasi dengan waktu yang lebih terjangkau. Istilahnya mungkin orang ada males, ada futur. Aduh, bagaimana saya mau baca Al-Quran. Ketika yang dibayangkan itu, saya harus membacanya satu jus, apa dua jus, apa tiga jus. Atau yang dibayangkannya, saya harus melakukannya untuk waktu satu jam, dua jam. Memang untuk seperti itu, saat males, ya lagi gak mungkin. Saat futur, gak punya semangat, gak mungkin. Tapi kalau jiwanya dirayu, jiwa kamu memang gak kuat untuk satu jam. Tapi kalau untuk 10 menit, masih gak kuat juga. 10 menit lah. Sebelum 10 menit, kamu surat Allahul Al-Azim. Maka insya Allah. Kalaupun betul-betul 10 menit, maka disitu akan lahir, akan muncul kembali kekuatan. Sebaliknya, kalau kita hanya nunggu aja. Hari ini masih males, yaudah. Besok masih males, yaudah. Tunggu, bisa-bisa, tahu-tahu, udah sebulan, kita dijajah oleh kemalasan dan futur kita istilahnya. Tapi kalau kita rayu diri kita, kita paksa dengan durasi yang sangat terjangkau aslinya. Cuma 5 menit, 10 menit. Walaupun seringnya niatnya segitu, tapi kemudian di saat itu ternyata bacaan kita yang niatnya 10 menit itu ternyata langsung berproses dengan baik. Apakah berproses membersihkan jiwa, ataupun berproses melipat, gandakan kekuatan. Niatnya 10 menit, eh jadi 30 menit. Jadi kalaupun ternyata benar-benar 10 menit sadaqallahul azim, itu jauh lebih beruntung daripada kita menyerah oleh kondisi kemalasan kita. Menyerah oleh kondisi ketidaksiapan jiwa kita. Jadi bangunlah kembali dengan Quran. Atau bangunlah dengan zikir. Kalau gak siap dengan Quran, bangunlah dengan zikir. khususnya zikir, istighfar, dan tasbih. Apakah subhanallahul dihamdihi, subhanallahul al-awim, memperbanyak zikir, itu juga insyaallah akan membangun kembali. Atau kan dengan amal sholat yang lain. Niatkan, saya berinfak ini agar Allah menggugah kembali semangat saya ber-al-Quran. apakah sholat duha, apakah sholat qabliyah ba'diah dengan niat. Semoga dengan sholat ini saya, Allah menolong saya untuk bisa kembali bersama Al-Quran yang saat ini sedang kehilangan energi, kehilangan semangat. Allah wa'ala. Ustaz, ada satu pertanyaan lagi. Yes. Dengan banyaknya amanah-amanah yang harus dijalankan, bagaimana siap membagi waktu, Ustaz, kadang banyak yang berpikir dengan banyak amanah da'wah, tetap sudah banyak waktu beribadah kepada Allah. Sampai-sampai jadi lalai dalam siap mulai. Karena sudah kelebihan. Mohon fisnya, Ustaz. Ya. Yang punya badan, Allah. Allah. Yang memuasai badan kita, ini Allah. Yang memuasai jiwa kita agar tetap baik, Allah. yang menguasai pengaturan waktu juga Allah. Jadi dalam menghadapi situasi seperti itu, perbanyak minta tolong kepada Allah. Allah tahu kita itu lemah. Tapi Allah ingin tahu kamu sudah minta tolong enggak. Makanya ada ada dua kali Allah sebut di awal Al-Baqarah di juz pertama kemudian di juz kedua ayat berbunyi wasta'inu minta tolonglah kepada Allah. Dengan sabar dan soal. Wasta'inu bisa beri wassalah. Jadi kiatnya tolong jangan terlalu kita di dikuasai oleh logika kita. Oleh perasaan ya kondisinya begini gimana bisa tilawah ya kondisinya begini gimana bisa ini. Allah itu punya mahal kekuasaan untuk bisa mengatur waktu bagi setiap manusia sebagaimana punya kekuasaan untuk memberi kekuatan kepada manusia. Tapi kalau kita cenderung menyerah dengan waktu-waktu kita karena kita hanya terkuasai oleh logika waktu-waktu kita akan jam segini melakukan ini. Udah enggak ada logika. Ataukah kita memang Allah nilai enggak punya keinginan karena dari awal sudah sudah nyerah dulu. Maka tunjukkan keinginan kita yang serius untuk bisa memadukan semua kebaikan-kebaikan istilahnya al-khair memadukan semua kebaikan itu dengan doa katakan kepada Allah Ya Allah diri sangat lemah kalau bukan karena engkau karena pertolongan Ya Allah kemampuan bisa mengatur waktu berilah kami berilah keberkahan waktu kami dan seterusnya maka kehidupan salafus soleh kita itu contoh yang terbaik orang-orang yang bisa mengatur waktu dengan baik khusus kalau kita lihat karya-karya tulis mereka yang nyaris pada saat ini jangankan kita suruh nulis seperti mereka menghabiskan untuk membacanya saja enggak habis-habis sementara mereka menuangkannya dalam tulisan sebutlah syarah Bukhari itu kurang lebih ada 14 jilid satu jilidnya bisa katakan seribu halaman misalnya jadi luar biasa dari mana itu semua apakah mereka merasa punya waktu lebih dari 24 jam ataukah mereka mengaku itu karena kehebatan mereka tentu tidak pasti itu adalah tadi karena sebuah kondisi tertentu Allah menolong hamba-hambanya yang Allah lihat punya kesungguhan keseriusan mengisi waktunya dengan baik Allah selalu dengar rintihan-rintihan doanya untuk minta tolong dan Allah selalu lihat-lihat bagaimana dia berusaha yang namanya berusaha pertama gagal kedua gagal ketiga gagal tapi kalau usaha terus gak mungkin Allah membiarkan hambanya selalu gagal dalam ketaatannya siapa yang berusaha akan kami tolong dalam kehidupan ini kalau di logikakan dengan waktu memang nyaris nyaris gak nyambung apakah pelakunya sendiri atau orang yang melihat perilakunya orang yang sendiri maksudnya sebetulah orang yang bisa hafal 30 just mungkin pelakunya sendiri akan sangat yakin bahwa kalau ngandelin waktu ngandelin daya dukung gak kondusif semua tapi kok bisa karena doanya karena kesabarannya karena ketidakputus asaannya akhirnya Allah tolong pelakunya sendiri akan berlepas bahwa itu semata-mata karena dirinya banyak waktu karena dirinya lebih cerdas gak lagi orang lain yang menilainya kok bisa dia hafal Quran 30 just itu semua akan selalu terjadi selama kita punya kesungguhan niat kepada Allah tampakkan dalam doa tampak tampakkan dalam usaha tampakkan dalam ketidakputus asaan terhadap pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Allah wa'ala jazakallah khair atas jawabannya masih bisa pertanyaan lagi ya bisa insyaAllah pertanyaan dari saya bagaimana mengenalkan anak-anak untuk bisa mempunyai tokoh atau tokoh inspirasinya itu dari nabi-nabi seperti Nabi Yunus Nabi Zakaria Maryam gitu ya sementara mereka lebih mengenal dunia kaya gitu ya seperti film film yang ada di TV karena mungkin lebih mudah ya didapat sementara untuk mengenalkan mereka dengan bacaan-bacaan itu agak sulit karena mereka sepertinya sudah lebih apa ya lebih mencintai tokoh-tokoh kailan mereka itu ya semua upaya yang yang kita miliki ya harus dicoba semua ya 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 mengajarkan membaca Al-Quran itu pada hakikatnya sudah merupakan peletakan dasar-dasar ke arah ke sana ya ya karena ketika sudah bisa baca Quran insyaallah ya lima tahun lagi sebelum tahun lagi kemampuan membacanya itu bisa menjadi alat adaburnya alat kajiannya dan sebagainya ya memang tidak ada yang instan dalam hal ini ya tapi yang paling penting ya Allah harus kita harus memperlihatkan kepada Allah niat kita bahwa semoga Quran yang saya ajarkan kepada anak saya ini nanti betul-betul memberi dampak yang multi manfaat ya jadi Quran ini dia membangun ketakwaannya jadi Quran ini dia mengenal para ambiyak yang ada ya maka selain itu insyaallah menjadi pelengkap-pelengkap yang insyaallah bermanfaat ya kalau zaman kecil saya itu sudah ada saya seingat saya itu apalagi sekarang saya kira ya zaman kecil saya itu sudah ada istilahnya komik ya komik yang cukup banyak halamannya khusus Nabi Nuh ya khusus apa khusus Nabi Ibrahim ya ada tulisan saja ya saya kira itu juga salah satu apa salah satu upaya yang yang insyaallah bermanfaat ya walaupun terkadang penulis komiknya tidak sepenuhnya berdasarkan sumber yang terpercaya sehingga memang kadang-kadang ada hal-hal yang yang agak yang agak aneh-anehnya ya tapi insyaallah ya sekedar ketokohan insyaallah itu sudah cukup membangun ya apalagi jiwa anak itu memang cenderung selalu senang kepada yang bergambar ya apakah ya apa kalau ada semacam film-film kartun saya kira udah ada lah film kartun tentang Nabi Nuh itu juga bisa menjadi pelengkapnya ya ya jadi pelengkapnya lebih diperhatikan tapi aslinya gak dibangun aslinya adalah Al-Quran ya membiasakan apa mengkondisikan anak selalu bersama Al-Quran itulah cara asli karena kalau mengenal para Ambiya dengan Al-Quran itu akan membawa sebuah pengenalan dengan hati ya tapi dengan komik-komik dengan film-film kartunnya dan lain sebagainya itu hanya sebagai wawasan ya karena cuma kitab biasa aja ya tapi insyaallah kita bisa dipadukan akan menghasilkan pengenalan terhadap tokoh-tokoh Ambiya yang bisa menjadi sumber inspirasi dan motivasi insyaallah Allah jazakallah khair ustaz atas jawaban pertanyaan-pertanyaannya semoga menjadi solusi buat kita ya lebih bisa kita mendekatkan diri kepada Allah menjadi orang yang bertakwa sehingga kita bisa mencontoh Mariam dan juga Nabi Zataria dan Nabi Yahya ya selanjutnya mungkin kita titikkan ya ustaz mohon ustaz untuk bisa memimpin doa untuk acara ini silahkan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Sallam Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Al-Ali Sayyidina Muhammad Allah Mawfir Lana Wali Walidina Warham Hum Fama Rubba Mas Warah Allah Mawfir Lana Ma Qaddam Na Wa Ma Akhr Na Wa Ma Ashr Na Wa Ma A'lana Wa Anta Alam Bihim Wa Ma 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 Anta Al-Mu Akhir La Ilah Allahumma Ja'al Al-Quran Al-Nana Fi Al-Dun Ya Karina Fi Al-Qadr Mumisa Wa Yom Al-Qiyam At Shafi'a Wa Al-Assirat Nura Wa In Al-Nada Sitra Wa Hijaba Wa Al-Nana Dali Wa Rafiqa Allahumma Ar-Hamna Bil-Quran Wajahal Al-Nana Imama Wa Nura Wahud Wa Rahmah Allahumma Dakirna Min Hema Nusyina Wa Al-Nana Min Hema Jah Hila Farzuk Nati Lawat Hua Ana Al-Layni Wa Ana Al-Nahar Rahmat Ya Rahman Rahimin Allahumma Sirfa Anna Wa Anil Muslimin Hada Al-Bala Wal Waba Wal Mihana Ma Zahra Min Ha Wa Ma Batan Hada Al-Bala Was Airi Bila Al-Muslimin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh